Demi menguak fakta proses penegakan hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua, hari ini Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengan Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas. Komisi 3 DPR menyebut cika rapat yang digelar hari ini sebagai bentuk pengawasan kasus kematian Brigadir Yosua, sekaligus klarifikasi peran Komnas HAM dan LPSK dalam mengawasi kasus Brigadir Yosua. Komnas HAM, LPSK, dan juga ada Kompolnas. Tentu kami ingin menggali terkait isu terakhir penegakan hukum yang menarik perhatian masyarakat, salah satunya, dan terutama tentu kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Nah, secara prinsip tentu semua anggota Komisi 3 menginginkan agar mitra-mitra Komisi 3 memaksimalkan tupoksinya, Sementara itu, hari ini Persatuan Dokter Forensik Indonesia juga akan mengumumkan hasil otopsi kedua Brigadir Yosua. Hal ini pun dibenarkan oleh Polri. Kepada Kompas TV melalui pesan singkat, Kepala Divisi Humas Polri, Irjian Deni Presatio mengatakan, info yang saya dapat seperti itu, hasil otopsi diumumkan di PDFI. Pihak keluarga pun menanti hasil otopsi kedua Brigadir Yosua. Pihak keluarga berharap kasus ini terungkap secara terang-terang. Pihak keluarga juga meminta jika hasil otopsi ulang diserahkan pada pihak keluarga. Yang kami minginkan berjalan berubah, dan bukti-bukti itu diberikan kepada kami dengan secara separan dan jujur, jangan ada yang ditutupi. Di satu sisi, pengacara Eliezer menyebut jika barada Richard Eliezer kini siap menjalani sidang dan mendapatkan pendampingan rohaniwan dan psikolog. Pengacara berharap, peran Eliezer dalam menguak fakta dapat meringankan hukuman kliennya dalam kasus pembunuhan Yosua. Publik pun menanti hasil perkembangan kasus kematian Brigadir Yosua hingga terkuaknya fakta sebenarnya. Tim Liputan, Kompas TV Ya, sedara kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo, istri, dan beberapa anak buahnya menjadi sorotan publik. Masyarakat terus mengawasi serta mengikuti proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Termasuk juga DPR RI, dimana hari ini Komisi 3 yang menangani soal-soal atau tentang hal ini akan memanggil Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas. Lalu sebenarnya apa yang akan digali oleh Komisi 3 DPR RI kepada tiga institusi yang selama ini terus mengikuti atau melakukan penyelidikan secara independen mengenai kasus ini. Sejumlah keraguan apa dan bagaimana pengawasannya sepanjang kasus ini bergulir memang muncul dan kita akan bahas dalam dialog Sapa Pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada anggota Komisi 3 DPR RI, Tri Media Panjaitan, dan ada juga Ketua Komnas HAM, Ahmad Tovan Damanik, serta anggota tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Martin Lukas. Bung Martin, Mas Tovan, dan juga Bang Tri Media, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Mas Bayu. Bang Tri Media, boleh hari ini, tadi sebelum kita mulai, saya tanya jam berapa hari ini jadi, enggak Komisi 3 akan memanggil Kompolnas, Komnas HAM, dan juga EPSK jadi, jam 10 pagi hari ini. Nah, itu apa sebenarnya yang akan terkonstruksi dari rapat kerja dengan tiga institusi ini? Bang Tri Media. Pertama, kita memang baru masuk masa sidang ini, 16 Agustus yang lalu, dimulai dengan pidato kenegaraan dari Presiden Jokowi, nota RAPBN 2023. Nah, setelah itu memang Komisi 3 langsung melakukan rapat pleno Komisi 3, itu jadwal yang rutin dilakukan menjelang pembukaan masa sidang, dan diputuskan, didahului dengan rapat pimpinan, kemudian rapat pleno Komisi 3, di dalam rapat pleno Komisi 3 itu disepakati bahwa kita akan rapat kerja hari Rebu lusa dengan Kapolri. Dan untuk mendahului rapat kerja dengan Kapolri, supaya bahan-bahannya juga dianggap komplit, karena dari sejak awal kan kita melihat bahwa Komnasam bekerja, kemudian LPSK bekerja, kemudian juga Kompornas, kita lihat suaranya dari sejak awal, seperti apa gitu loh. Sebenarnya Kompornas ini bukan bagian dari pasangan kerja Komisi 3, karena ini kasih saya spesial, dari publis pasangan kerja Komisi 3 itu sesungguhnya tidak termasuk Kompornas, termasuk dengan Komisi Kejaksaan, itu bukan pasangan kerja dari Komisi 3, karena mereka bagian dari kepolisian, bagian dari Kejaksaan. Yang pasangan kerja Komisi 3 yang kita undang hari ini adalah LPSK dan Komnasam, seperti itu Mas Bayu. Ya, tapi karena Kompornas selama ini sudah mengikuti kasus ini, kemudian Komisi 3 juga memanggil. Bank Trimedia, kita selalu ingat bahwa Bank Trimedia juga di awal-awal, secara pribadi dan sebagai anggota Komisi 3, sempat warning bahwa kasus ini ini bukan hal yang biasa, dari kasus penembakannya pada waktu itu, senjata-senjatanya yang Bank Trimedia waktu itu sudah sampaikan ke publik. Nah Bank Trimedia sendiri kalau boleh tahu secara pribadi, walaupun Komisi 3 atau DPR RI reses, mengikuti enggak? Terus mencari informasi enggak, Bank Trimedia? Ya, terkadang Mas Bayu kita enggak cari informasi, informasi itu datang sendiri. Bahkan dari kalangan polri sendiri, dari masyarakat, atau dari punawirawan polisi, atau bahkan dari pengusaha-pengusaha, bahkan yang cukup dekat dengan polisi. Bahkan dari TNI juga ada yang WA saya, Jadi, karena saya dari sejak hari Selasa, Senin diumumkan ke masyarakat, Selasa sudah mulai ditanya wartawan, ya kita kaya sekali informasi soal ini. Karena itu dari awal, saya juga menyampaikan kepada Komnasam, ya atas nama imparsial segala macam, untuk kasus sambu yang kita dari sejak awal, saya sudah menduga sebagai orang hukum ya, mana ada kompresi pes dari kepolisian kejaksaan, yang tidak ada barang buktinya, pada saat kompresi P. Itu kan enggak ada. Kemudian dilanjutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Enggak ada, bahkan Kapolres Jakarta Selatan, pegang-pegang selembar kertas, dan ini katanya, hasil pisung sementara, mana ada istilah hasil pisung sementara. Jadi logika-logika hukum kita ini, dibola balik, dan kita herannya, kenapa Komnasam juga ikut larut dengan skenario lah, dalam tanda petik, yang coba dibangun oleh pihak-pihak tertentu, di dalam kepolisian itu, katakanlah sekarang sudah mulai terlihat, bahwa itu skenario yang dibangun oleh Pak Samu, dibantu oleh Pak Pak, nah kita kaget seperti itu. Saya dari berapa kali, satu acara dengan Pak Airul Anam, pernah juga sama Pak Tovar, saya bilang, untuk kasus seperti ini, Komnasam bersama-sama dengan Pohri, atas nama imparsial, ini kasus yang beda. Begitu juga dengan, ini catatan pribadi saya ya Pak Yu, begitu juga dengan komponan, bagaimana bisa kita lihat Pak Benny Mamutu, itu sepertinya jadi juri bicara, bahkan kelihatannya Pak Samadhan, sebelum Pak Mahpul bersuara. Di awal-awal, ya oke. Di awal-awal, kan Pak Mahpul lagi naik haji, belum, tentu beliau enggak, tidak mengikuti, kasus ini secara spesifik. Setelah Pak Mahpul tweet, di twitternya, baru agak berbeda, komponan suaranya. Bahkan mengamini Pak Benny Mamutu, dengan apa, yang dilakukan oleh pihak kepolisian, walaupun, kemudian kita mendengar, dari statementnya Pak Mahpul, kenapa Pak Benny Mamutu, seakan-akan mempercayai, begitu saja, skenario yang dibuat itu, beliau ketemu, dengan Pak Sambo, Pak Sambo nangis. Sehingga kagetlah, General Bintang 2, dengan jabatan yang sangat strategis, dan bu power, bisa nangis. Begitu juga LPSK. LPSK selalu proaktif, kita lihat. Mendatangi Ibu Putri, bakat. Untuk apa LPSK mendatangi Ibu Putri? Harusnya, LPSK itu, mendatangi, keluarga Yosua. Bukan kepada Ibu Putri. hal-hal seperti inilah tentu, yang kami lihat. Sepertinya, ada sesuatu, terjadi dengan ketiga lembaga ini. Kena itu, kita mengundang mereka, sesuai dengan, tupuksi mereka, seperti apa, yang dikerjakan, kemudian sudah apa. Kedepan ini, apa yang bisa mereka berikan, kepada masyarakat. Komnasan, Pak Toksan, saya ikuti beberapa waktu yang lalu, katanya akan segera, melakukan finalisasi. Komnasan, sudah jauh tertinggal sekarang ini, dengan pihak Polri. Pihak Polri, sudah menetapkan lima tersangka. Kemudian, pihak Polri, bahkan yang saya dengar, akan melakukan, ujian komisi ek, Komnasan berkutan-kutan di situ, memanggil si ini, memanggil si itu. Jadi, saya kena akan, kasus, apa, Sambu ini, jadi, tunggangan untuk kepentingan popularitas. Oke. Gitu, Mas Baik. Ya, saya langsung ke Mas Tovan. Sebenarnya, seperti itu, atau, sebetulnya, ada strategi, atau memang, sesuai kewenangan dari Komnasan? Mas Tovan? Ya, tentu berangkat dari kewenangan. Pertama, melakukan pemantauan, penyelidikan, meskipun, dalam pasal-pasal itu kan, banyak keterbatasannya. Ya. Bukan pro justisia lagi kan, tapi kita coba terus mengajukannya. Yang kedua, lakukan pengawasan. Nah, kalau kita perhatikan, langkah Komnasan pertama, itu justru mendatangi, keluarga Joshua. Bukan datang ke, Perdi Sambu, dan, Ibu Putri. Ya. Keluarga Joshua lah, titik awal kami bergerak. Jadi, kami, mengumpulkan keterangan, sangat banyak, dua hari di sana ya. mendapatkan informasi yang banyak gitu. Nah, dari situ kita baru bergerak, ada apa gitu. Meskipun kita misalnya mendengarkan keterangan ADC, dalam berbagai kesempatan, saya katakan, itu keterangan Barada E, ini keterangan RR. Jadi, bukan berarti Komnasan pasti percaya dengan mereka. Bahkan, dalam kesempatan tertentu, saya katakan, ini ada indikasi obstruction of justice. Itu Komnasan yang pertama sekali mengangkat obstruction of justice. Kenapa? Karena obstruction of justice itu bagian dari isu asasi manusia. Kalau obstruction of justice terjadi secara sistematis, maka fair trial sebagai isu lain dari asasi manusia itu tidak bisa didapatkan. Itu fokus kita ya. Kalau Pak Mahfud berani bicara terbuka, mungkin perlu ditanya pada beliau, hampir tiap hari kami berkoordinasi, dan laporan-laporan itu sebagian datang dari Komnasan. Yang kami sampaikan langsung maupun tidak langsung pada beliau. Kornasinya sampai hari ini masih terjadi. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa Pak Mahfud satu-satunya mendapatkan informasi dari Komnasan. Tapi salah satu informasi yang didapatkan oleh Pak Mahfud itu dari Komnasan. Jadi, kami tentu saja terbuka untuk kritik apapun. Karena memang itulah kenyataannya. Kalau yang lain-lain, saya kira sekarang kita kan berproses penalisasi. Kami akan fokus pada risuasasi, fair trial, akses to justice, dan operasionalisasi. Soal pelaku dan macam-macam, tentu itu lebih urusannya pendidik itu. Kira begitu. Oke, dari sisi kewenangan hal semacam itu ya. Dengan bertemu hari ini, rencananya dengan Komisi 3, apakah ini akan ada yang perlu disampaikan sedemikian rupa nanti oleh Komnas HAM ketika bertemu dengan Komisi 3 atau Bang Trimedia dan kawan-kawan? Pasti. Karena kami kan merasakan sendiri ya, sejak pertama datang Wakapori Iruwasum sebagai penanggung jawab dan ketua tim SUS ke Komnas HAM, saya terima langsung. Saya minta satu saran, aksesibilitas. Dan kalau ada masalah dengan aksesibilitas, saya lapor pada Pak Mahfud, karena atasannya langsung. Sampai sekarang nggak pernah ada masalah mengenai aksesibilitas dari tim Polri? Ya, tentu ada. Itu yang harus kamu laporkan pada Komisi 3. Karena tanggung jawab lainnya kan Komisi 3 untuk mereka. Saya kan nggak bisa marahi Kapolri. Ada WNW saya untuk itu, tapi Pak Trimet punya WNW untuk memarahi Kapolri. Nah, hal-hal semacam ini yang nanti akan disampaikan dan diteruskan Komisi 3 hari Rabu. Kira-kira begitu ya? Iya dong. Kalau nggak, ya nggak akan berjadi perubahan yang di dalam internal Kapolri itu. Misal, Mas Tofan. Misal, Mas Tofan. Data apa yang sampai sekarang belum diberikan misalnya dari tim khusus Polri kepada Komnas HAM untuk di-check and re-check? Saya nggak usah... Tapi salah satu contoh, kita minta hari ini untuk diserahkan besok, misalnya datang lagi sepertiga dulu dikasih, besoknya lagi dikasih lagi sepertempat, begitu. Itu kan tidak sejalan dengan komitmen awal. Saya katakan tegas waktu itu. Kalau aksesibilitas tidak diberikan sepenuhnya pada Komnas HAM, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Biar silahkan aja Kompolnas. Tapi karena dijamin itu dan saya juga mendapat endorsement dari Memko Polhukam mewakili pemerintah supaya Komnas HAM terlibat, maka aksesibilitas itu menjadi kata kunci. Kalau beberapa hal misalnya tidak sepenuhnya dikasih, ya bagaimana? Kan kita nggak punya wewenang menita. Kalau ada wewenang menita, memblok segala macam, ya kami lakukan. Tapi kan nggak ada itu. Apalagi kan, pemenang bahsakan undang-undang 39, 1999 itu pemenang yang belum pro justisia. Yang prostisi aja undang-undang 26 tahun 2000 juga kita punya keterbatasan. Tapi sekali lagi kami berusaha mengoptimalkan. Jadi senang sekali ketika kami dapat laporan, dapat undangan untuk RDP, itu akan kami bisa sampaikan di mana berbagai masalah. Terutama untuk perbaikan Polri ke depan, karena ini memang terus terang, saya setuju, mengerikan kondisi itu. Ya, terbayang Mas Lovant. Saya ke... Ya mudah-mudahan aja Mas Bayu, ada hal-hal yang di luar yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM kepada masyarakat, yang disampaikan nanti di dalam rapat itu. Sehingga kalau ada hal-hal yang sangat khusus, yang disampaikan, ya kita akan buat rapat itu, usulkan rapat itu tertutup. Tapi biasanya sudah tertutup, nggak ada yang istimewa yang disampaikan. Kalau dengan pasangan-pasangan komisi tiga, kita lihat aja lah. Apakah ada hal-hal yang baru dan istimewa yang disampaikan oleh Komnas HAM, kalau ada itu, saya akan mengusulkan kepada pimpinan rapat, supaya rapatnya dilakukan tertutup, supaya luasa. Dan tidak ada kekhawatiran, saya kira, ini legasi yang ditinggalkan oleh Pak Taufan dan kawan-kawan, karena mereka ini November berakhir, Pak Bayu. Jadi ada legasi yang disampaikan. Karena itulah saya dari awal mengusulkan, dengan keundangan yang ada, seperti disampaikan oleh Pak Taufan ini, dan kita mengendus ya, kalau orang hukum gampang sekali mengendusnya ini. Dari awal saya mengendusnya sudah seperti itu. Ada something wrong. Itulah kalau Pak Taufan ingat, pada saat kami beraudiensi dengan Komnas HAM, urusan peristiwa 27 Juli 1996, dari DPP-PD Perjuangan, ada satu jam kita diskusi. Itu yang dari sejak itu. Itu mungkin baru seminggu dari peristiwa itu, Pak Taufan. Kita berharap seperti itu, Mas Bayu, ada yang baru, yang sangat spesifik, yang sangat urgen, yang disampaikan oleh Komnas HAM dan LPSK. Ya, oke. Mudah-mudahan ini terjadi senemikian rupa, keterbukaan, dan kemudian ada yang bisa dibantu oleh Komisi 3, agar semua yang dibutuhkan oleh Komnas HAM bisa terlengkapi begitu. Saya ke Bung Martin, sebagai tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Kalau saya, Bung Martin, mendengarkan semangat dari Komisi 3 dan juga Komnas HAM untuk terus menyelesaikan kasus ini secara terang-benerang, ini harapan ketika Komisi 3 sekarang proaktif setelah masa reses berakhir begitu. Bagaimana menurut Anda, Bung Martin? Ya, Mas Bayu, terima kasih. Tapi saya pertama-tama perlu memberikan apresiasi saya ya sebagai investor dalam hal ini adalah konstituen ataupun pemberi suara terhadap anggota DPR. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk abang kita, abang Trimedia Panjaitan, karena secara pribadi beliau dari anggota DPR, beliau lah yang sangat kritis terhadap kasus ini pada awalnya. OSP, Jakarta Selatan, maupun Karopenmas, maupun media-media yang lain pada saat di awal-awal terjadinya peristiwa rekayasa tersebut. Kami mengingat bahwa abang mengatakan bahwa penggunaan senjata itu dalam tanda petik ada kejanggalan, lalu fakta peristiwa juga ada kejanggalan. Jadi saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada abang kita, walaupun secara suara rekan sesama partai di DPR itu juga suaranya berbeda dengan abang kita. Makanya saya melihat bahwa ini adalah sensitivitas pribadi dari abang kita Trimedia Panjaitan yang selaku juga advokat ya sebelumnya. Nah, saya melihat begini Mas Bayu, dari rekan-rekan sesama anggota DPR dari bang Trimedia ini juga dalam pandangan saya dan juga tim kuasa hukum yang lain, banyak yang memposisikan diri itu lebih memihak kepada mitranya ketimbang terhadap konstituen, yaitu investor politik. Kenapa sih bilang begitu? Ketika kami mengajukan penonaktifkan Bapak Sambo, ada beberapa anggota DPR yang pasang badan mengatakan bahwa belum ditemukan cukup bukti untuk menonaktifkan Bapak Sambo sehingga tidak perlu itu. Nah, ini yang membuat kami miris ya. Tadi bang Trimedia mengatakan logika hukum. Jadi kita itu orang hukum menggunakan logika hukum. Tentu jika ada seseorang yang tewas di rumah dinas, walaupun belum mencabukkan bukti terhadap sang jenderal tersebut, tapi logika hukum kita bermain. Baiknya dinonaktifkan dulu supaya tidak ada penghalang-halangan ataupun obstruction of justice terhadap penyelidikan. Lalu disitulah masuk laporan kita. Tapi oke, disitu selesai. Saya mengapresiasi DPR secara kelembagaan melalui komisi tiga, memanggil mitra-mitranya dan juga dua lagi, bukan mitra tadi, Kompolnas. Mudah-mudahan dengan rapat, dengan pendapat nanti, ini bisa membalikkan lagi ataupun memposisikan lagi lembaga-lembaga ini, institusi ini, untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Contoh Kompolnas ya, Mas Bayu. Kami ingat waktu pada saat gelar awal, itu tanggal 20, kami dalam tanda petik dijebak ya, dalam artian. Sebenarnya tujuan kami bukan untuk bertemu para pejabat-pejabat polisi, namun pada saat gelar itu sebelum dilakukan gelar awal, ternyata sudah kumpul lah seluruh jajaran pejabat kepolisian beserta Kompolnas. Ada Pak Benny Mamoto dan ada Bu Pungki. Tahu gak mereka duduk di mana, Mas Bayu? Mereka duduk sejajar dengan anggota kepolisian dan pejabat kepolisian berhadapan dengan kami. Secara gestur, ini sudah memposisikan bahwa kami yang diperiksa, mereka satu pemikiran. Nah ini yang saya pikir, ke depan harus bisa menjaga gestur dan pencitraan dalam hal ketika ada suatu rapat. Kalau memang tidak memposisikan sebagai berpihak kepada polisi, seharusnya duduknya di tengah. Oke, terbayang. Secara struktur untuk duduk juga harus melambangkan bagaimana sebenarnya posisi dari Kompolnas pada waktu pertemuan tersebut. Oke. Nah ini juga akhirnya menjadi suatu pertanyaan bagi kita, bagaimana di awal Pak Benny Mamoto yang mewakil Kompolnas mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh kepolisian itu semuanya tidak ada kejanggalan. Dan beliau sekarang mengatakan bahwa hal tersebut beliau hanya kutip mentah-mentah dari Kapolres Metro Jakarta Selatan. Saya pikir saya tidak setuju dengan statement ini, kenapa tidak setuju? Karena mengutip bukan berarti memberikan suatu kesimpulan. Dengan mengatakan tidak ada kejanggalan, berarti sudah ada kesimpulan yang ditambahkan dari kutipan yang disampaikan tersebut. Oleh karena itu, bagus sekali mereka ini nanti dipanggil agar setiap institusi ini kembali on the track. Saya juga mengingat bagaimana LPSK dalam beberapa tayangan terakhir ketika saya berbicara dengan Pasto, saya sempat mengatakan kepada Pasto. Pasto kan tahu bahwa di awal Bapak sudah menemukan adanya dua laporan dan untuk pengajuan perlindungan saksi terhadap Bu Putri dan menganggap itu adalah kecurigaan. Kenapa tidak dibuka ke publik sejak awal Pak Hasto? Lalu yang kedua, Pak Hasto juga mengetahui bahwa ada upaya untuk suap yang dilakukan oleh yang katanya mengatakan titipan Bapak. Kenapa itu tidak disampaikan sejak awal? Baru terakhir ini disampaikan. Ini 14 Juli loh Pak Hasto. Kenapa disampaikan pada saat sudah perkara ini terang-beneran pada saat Ferdi Sampo jadi tersangka? Nah, memang jawabannya kurang memuaskan. Tapi maksud saya gini, Mas Bayu. Kalau setiap lembaga yang dibiayai oleh negara ini menjalankan tupoksinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan kewenangan dan profesional, saya pikir pada saat kemarin itu kami ini tim kuasa hukum dan publik tidak dianggap sebagai orang gila gitu loh yang menduga-duga terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya itu hanya rekayasa begitu Mas Hasto, terima kasih.